Sementara itu angka inflasi Jambi periode Juni 2023 sebesar 1,9% atau menjadi yang terendah di seluruh Indonesia. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan upaya yang dilakukan dalam penurunan angka inflasi adalah dengan memperbaiki tata niaga komoditi, operasi pasar, gerakan pasar murah, dan subsidi harga serta penguatan pasokan pangan strategis. Gubernur Jambi Al-Haris beserta tim pengendali inflasi daerah TPID Provinsi Jambi berhasil meredam inflasi hingga tercatat rendah se-Indonesia. Di mana periode Juni 2023 angka inflasi Jambi 1,9% turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,44%. Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam menekan inflasi yakni mengatur tata niaga komoditi pemicu inflasi, operasi pasar, gerakan pasar murah, subsidi harga serta penguatan pasokan strategis. Upaya tersebut kata Al-Haris juga didukung seluruh pemerintah kabupaten kota di Jambi. Al-Haris juga optimis kedepan inflasi Jambi tetap terkendali. Yang paling penting adalah kita menjaga komoditi itu akan tidak dimainkan oleh pihak-pihak spekular. Ya kan? Atau para pelaku pasar, para producen yang tiba-tiba melihat tren ada kenakan harga, dia naik mendadak gitu loh. Nah ini kita rompapun. Artinya apa? Kita perbaiki petaniaganya yang penting saja. Nah, jadi kalau petaniaganya baik, sentimen pasar tidak negatif, maka soal inflasi akan baik. Meski di peringkat inflasi terendah, Gubernur Jambi Al-Haris tetap minta TPID dan Satgas Pagan untuk terus memantau di lapangan. Jangan sampai ketika pasokan komoditi seperti cabai terhambat, ada oknomi yang bermain dengan menaikkan harga. Rian Chen Chen, Jik TV melaporkan.